Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya, pemirsa kali ini hari Minggu Saya ada di rumah lagi ngopi Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu Diberi kesehatan Dan diberi kesehatan, terus dilancarkan rencakinya Untuk semuanya, pemirsa kali ini kita ngopi ya Ini hari Minggu Saya akan berusaha memanjangkan rambut Biar dalam seumur hidup, kita selagi ada sisa umur Kita pengen nyoba manjangin rambut Setahun mudah-mudahan lulus, baru sebulan Walaupun berekelek, ini bulan pertama, bulan kedua Pasti ini, ini kayak apa? Rambutnya bergelombang Mudah-mudahan saya tahan kuat Sampai nggak dipotong Karena tuntutan peran, saya harus kerja Jadi kalau rambutnya berekelek Waduh, nggak tahu lebih kuat atau nggak Dalain aja, minta mudah-mudahan panjang ya Pengen nyoba suasana baru panjang rambutnya Soalnya kemarin itu dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi Hampir sebulan itu dua kali saya potong Potong rambut, jadi pendek terus Karena memang pendek itu lebih pres Lebih nyaman Cuman boros Boros 15.000 Jadi sebulan itu saya untuk rambut 30.000 Belum samponya Belum yang lain-lainnya Jadi saya sebulan itu mengeluarkan uang 30.000 Buat rambut Saya doang Lebih malah Karena kita potong rambut itu kadang-kadang ngasih uang tip Kadang-kadang nggak Nggak aja udah 30.000 Apalagi kalau ngasih uang tip Bukan berarti kita nggak ikhlas Maksudnya Saya mencoba menghemat Kopi Teh Sini Ini ada teteh salsa di dalam Ini kursinya Sopamirnya dipindahin ke sana Pemirsa dipindahin ke belakang Tempat nonton TV Jadi biar suasana baru juga Jadi biar nggak jenuh Digeser-geser Kalau disitu-disitu aja Jadi jenuh Disini ada roti Ini roti nggak dimakan juga nih Ini juga nggak dimakan Kita ngopi dulu Putra pagi-pagi udah main udah keluar Udah apa namanya Disamper sama temennya Teteh salsa di dalam Teteh Nggak ngapain Oh Jadi saya pakai ini Ini udah seminggu Mau dua minggu Mau dua minggu Saya nggak pakai sampo Setiap mandi itu Kalau nggak pakai sampo Nggak enak Nggak nyaman Gantel Inilah ketombel Eh kemarin saya Pakai Minyak Jahatun Kita ambil ya minyak jahatunnya Saya dua-dua minggu loh Nggak pakai Sampo Tapi Nyaman-nyaman aja Malah adem Enak Di kulit kepala Cuman Makanya jangan banyak-banyak Kita ambil ya Tunggu sebentar Pak Mirsa Nggak semua sampo Saya coba Maksudnya Udah beberapa sampo Saya coba Udah semua sampo Saya coba Maksudnya Beberapa sampo Saya coba Tapi hasilnya Kayak begitu Kulit kepala saya Kering Kering Soalnya Hampir Setiap Mandi Keramas Saya selalu pakai sampo Jadi kalau nggak pakai sampo Nggak nyaman Ini dia Saya pakai ini Nih Ini Ini dipakainya Bagus untuk rambut Menurut saya ya Bagus untuk Untuk rambut Bagus untuk kulit kepala Disini soalnya Saya baca nih Ini herbal Minyak jahitun Untuk kulit lebih Lembab Halus Dan Untuk pijat Ini untuk kulit Ini untuk kulit Biar lembab Halus Dan Pijat Nah Kenapa untuk kulit Jadi Kulit kepala juga Ada kulitnya Kan Nah Cocok Kepala juga ada kulitnya Kita coba ya Jadi saya Ambilnya dikit aja Tuh Jadi nggak banyak-banyak Ambilnya Ambilnya kita Tetesin Cuman sedikit Ini minyaknya Jadi Pakai jari Di gini Karena buat kulit Buat tangan Buat kaki Buat badan Karena Karena buat pijit Kalau tukang pijit Pasti tahu ini Ini minyak ini Pasti buat pijit Buat mijit Sekarang kita Ke kepala Ke rambut Di Ini Di Apa Digosok-gosok Ini Dibuter-buter Ke kepalanya Jadi Kulit kepala Ini masuk Pasti Walaupun sedikit Jadi Nggak harus Terlalu banyak Yang penting Kita Neutralisir Kesini Cuman Saya nyamannya Itu Kulit Kepala Apa Rambutnya itu Agak basah Agak basah Jadi Campur Tapi Kalau Nggak basah Pakai ini Langsung Bisa Cuman Nggak nyaman Kalau saya Pasti Agak basah Dikit Ini beda Sama Minyak-minyak Biasa Berminusan Kalau dulu Saya pakai Minyak rambut Minyak rambut Jadi Jadi Nggak suka Pakai minyak rambut Itu begini Kita pakai minyak rambut Jadi Kan Saya lapangan Keliling Maksudnya Kerjanya Keliling Keliling Di lapangan Jadi Kalau tengah hari Ini Kena Kena matahari Keringetan Disini Kata orang suna Mengucur Jadi Tidak enak Dilihat Tapi Kalau yang ini Beda Kalau yang ini Beda Beda Ini Kenapa Jadi Ini Gampang Menyerap Jadi Pakai Ini Pakai minyak Jaitu Ini Seolah-olah Dia Nggak Kelihatan Pakai minyak Rambut Pakai minyak Rambut Menyerap Jadi Nggak Lengket Ini Bahkan Saya Alis Pake Kemuka Kita Pake Kemuka Dates Indikit Tuh Kemuka Kehalis Kehalis Dipijit Pelan-pelan Aja Biasanya Kalau mau tidur Pake Jerawat Pake Nilang Jerawat Batu Cuman Perlu Proses Perlu Proses Memiliki Sekaligus Step By Step Padahal Minyak Tapi Minyaknya Ini Bisa Menyerap Minyak Yang Jelek Di Dalam Tubuh Kita Katanya Kata-kata Ahli Kali Jadi Saya Pencinta Minyak Biar Glowing Biar Glowing Pertama Kali Dipake Memang Glowing Beberapa Menit Minyaknya Itu Masuk Glowing Rambut Lebih Enak Dipake Jari Cuman Diusap Begini Kalau Pake Ini Gimana Enak Cuman Pake Sisi Bisa Cuman Lebih Naman Pake Jari Tangan Tangan Jadi Tangan Ini Simple Jadi Tangan Terlalu Di Rambut Itu Tidak Terlalu Rapi Tidak Terlalu Kusut Jadi Pake Ini Simple Kita Samperin Teteh Salsa Sama Ibu Di Dalam Kita Ambil Sedikit Gambarnya Teteh Ini Teteh Salsa Tuh Sofa Bednya Dipindahin Kesini Sama Ibu Ibu Lagi Ngaca Teteh Salsa Lagi Main HP Putra Di Luar Kayaknya Kita Lihat Ada Putra Asap Utamanya Asap Mana Putra Disana Pemirsa Kita Lihat Ada Putra Waduh Dibongkar Satpol Satpol Pepe Putra Mana Putra Lagi Ngapain Katanya Siap Lagi Bantuin Oh Spaku Pake Senal Putra Di Sona Apa Bakal Upi Dibongkar Satpol Pepe Dibongkar Kenapa Dibongkar Ini Senal Putra Handphone Ini Ada HP Boong 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 Nggak HP Kita Ngapain Es Dikasih Jangan Minum Es Es Lagi Pilek Putra Minum Putra Minum Air Es Dibilangin Nama Ibu Siapa Itu Lampung Jangan Situ Mental Itu Eh Jatuh Putranya Minum Es Kalo Minum Es Dia Meler Ini Asap Kali Minum Es Pagi Pagi Udah Minum Es Lagi Lagi Main Udah Sama Temen Sama Asap Sinclair Asap Sinclair Matar Belum Dicuci Cuci Ini Jasujan Saya Ayo Putra Sini Makan Es Ibu Makan Es Tadi Putra Nih Putra Kalo Makan Es Dia Meler Dia Minum Es Tadi Pemirsa Putra Lihat Ada Ingus Ya Anak Saya Satu Kalo Minum Es Dia Meler Putra Kalo Minum Es Dia Meler Meler Ntar Pilak Batu Panas Makanya Jangan Kebanyakan Minum Es Kalo Badanya Kurang Kebal Terutama Buat Anak Anak Terutama Buat Ibu Ibu Bapak Bapak Nih Kalo Yang Punya Anak Kalo Yang Suka Meler Coba Perhatikan Pasti Itu Kebanyakan Minum Air Es Kesian Pertama Meler Ntar Batuk Pilah Panas Sakit Bawa Rumah Sakit Terutama Pakai Buat Tangan Bermir Sat Punya Nih Disiku Is Ini Lalu Dipakein Kalo Mau Tidur Telapak Tangan Telapak Kaki Jangan Lupa Like Subscribe Comment Share Channel Ridwan Putra Terima Kasih Yang Telah Subscribe Komen Yang Telah Share Mudah Mudah Selalu Sukses Selalu Untuk Semuanya Dadah Terima Kasih Assalamualaikum Selamat Hari Minggu Bye Bye Tutup dulu Videonya Sampai Sini Bye Bye